Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara warga binaan lapas perempuan kelas 2A Malang mengisi waktu di bulan Ramadan dengan berkarya. Karya mereka pun dijual ke masyarakat luas, yakni peci rajut dan kue kering. Selama Ramadan, 100 lebih warga binaan lapas perempuan kelas 2A Malang fokus membuat peci rajut. Karya buatan tangan ini menjadi pekerjaan sehari-hari mereka. Utamanya di bulan Ramadan. Setiap harinya sekitar 3 jam waktu mereka habiskan untuk merajut. Tangan-tangan mereka terlihat sudah terlatih mengaitkan benang rajut ini. Hasilnya peci indah ini pun siap dipasarkan. Tidak hanya peci rajut, harum semerbak wangi kue tercium dari salah satu ruangan di lapas ini. Ternyata warga binaan juga sibuk membuat kue kering. Bulan Ramadan menjadi spesial, karena jika biasanya di hari biasa mereka hanya membuat roti, kek, atau kue basah, di Ramadan ini kue kering menjadi primadona. Dalam sehari mereka bisa memproduksi hingga 25 kg kue kering, yang kemudian dikemas dalam toples cantik sebelum dipasarkan. Kelapas Yunengsi bilang, melalui kegiatan positif dari membuat peci rajut hingga kue kering ini, warga binaan tidak hanya mendapatkan ilmu merajut, namun juga uang tambahan yang langsung ditransfer ke rekening warga binaan. Karena telah dilatih secara profesional di dalam lapas, produk-produk karya warga binaan ini juga laris padis di pasaran. Pesanan peci rajut pun tidak hanya untuk dipakai saat Ramadan atau lebaran nanti, namun juga untuk umroh. Produk juga dipasarkan di toko-toko bisana muslim. Sementara pesanan kue kering tak kalah ramai, utamanya maraknya trend hampers, sehingga mayoritas pesanan yang masuk adalah kue kering. Kalah keterampilan yang mereka dapat, karena mereka juga dengan modal yang tidak banyak, tetapi bisa menghasilkan sesuatu, hasil keterampilan di dalam, dan penjualan juga tidak harus punya toko, untuk sekarang kan bisa online dan sebagainya, sehingga untuk manajemen penjualan juga kami berupaya untuk memberikan pengetahuan tentang penjualan atau pemasangan. Warga binaan mengaku bersyukur memiliki kegiatan positif selama Ramadan. Hal ini bisa menghibur mereka di tengah kesedihan tidak bisa menghabiskan Ramadan bersama keluarga. Meluangkan waktu di sini lebih enak daripada di dalam, kalau tidak ada kegiatan. Kuluh tidak sih Pak bikinnya? Tidak, saya belajar mulai bikin peci ya di sini, siapa tahu nanti di luar bisa jadi kanan usaha. Alhamdulillah ekstra pembuatan kue untuk ramah ramadhan itu ada tambahan untuk kue kering, karena edisi lebaran. Kalau sudah ramadhan apa yang dibikin Pak? Biasanya jajanan-jajanan saja, kue kering, kue basah, kue kek, itu saja. Di Arab, melalui ilmu yang didapat di dalam lapas, kealian ini bisa mereka manfaatkan untuk memulai usaha ketika menghirup udara bebas nanti. Hildan Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kompas TV Malang, Jawa Timur.